Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam dan bahagia Perkenalkan nama saya Zainal Abidindu Ikuswanto Saya PGP Angkatan 10 Kabupaten Situbondo Kelas 197A Perkenalkan pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan tentang Apa kesimpulan dan refleksi Modul 1 pada PGP Angkatan 10 Tahun 2024 Kabupaten Situbondo Yang pertama yaitu kesimpulan Sebelum saya mempelajari modul 1 ini Saya berpikir bahwa semua siswa itu Atau semua anak didik kita itu Terlahir seperti kertas putih yang bersih Jadi kertas putih yang bersih Yang bebas kita tuliskan apa saja diatasnya Kertas putih tersebut Saya anggap adalah Kodrat dari siswa tersebut bahwa Mau jadi apa siswa tersebut itu Tergantung kita sebagai guru Setelah mempelajari tentang filosofi pendidikan Kehajar Dewantoro Ternyata bahwa Menurut Kehajar Dewantoro Siswa itu Layaknya kertas yang memang sudah ada tulisannya Yang ada tulisannya tapi masih buram Yang artinya bahwa setiap manusia itu memiliki kodrat Memang sudah memiliki kodrat sejak dia lahir Kita sebagai guru hanya berfungsi atau bertugas menuntut Agar apa yang tertulis diatas kertas tersebut bisa menjadi terang beneran Dalam hal ini yang terang beneran tersebut adalah sesuatu yang baik Jadi kertas putih tersebut itu tertulis samar-samar Itu yang baik, yang kurang baik itu semuanya tertulis di sana Hanya saja itu masih remang-remang Kita sebagai guru bertugas untuk menebalkan tulisan-tulisan yang baik Atau menebalkan karakter-karakter yang baik dari siswa kita Dan menyamarkan tulisan-tulisan yang kurang baik Atau karakter-karakter yang baik dari siswa kita Bahkan jika kita bisa, kita menghilangkan tulisan-tulisan tersebut Nah, pada saat dulu saya menjadi guru Saya berpikir bahwa siswa kita itu apa yang mau kita Terserah apa yang mau kita tulis di kertas seperti itu Artinya apa? Bahwa anak didi kita itu akan seperti apa kita bentuk itu sesuai keinginan kita Nah, setelah mempelajari ini Ternyata tidak seperti itu Semua siswa terlahir dengan kodratnya masing-masing Karakternya masing-masing Nah, setelah mempelajari ini Refleksi dari saya yaitu Pada saat nanti pembelajaran Saya akan memberikan suatu pengajaran Yang menyeluruh, yang holistik Yang artinya saya akan memikirkan kodratnya siswa saya masing-masing Nah, misalnya dalam contoh katanya Kehajar Dewan Tora Bahwa siswa kita itu seperti benih-benih Nah, kita itu sebagai misalnya sebagai bahan bagaimana cara kita memupuk benih-benih tersebut Agar tumbuhnya itu maksimal Nah, dalam memelihara tumbuhan padi dengan tumbuhan jagung itu berbeda cara penanganannya Tumbuhan jagung dengan tumbuhan misalnya cabai itu juga berbeda Yang dikontekstualkan Jika kita kontekstualkan Seperti misalnya Murid kita si A Dia senang belajar dengan menggunakan media audiovisual Jadi kita nanti akan sediakan apa yang dia inginkan Ada siswa kita yang suka belajar dengan membaca Ada siswa kita, siswa si B misalnya Suka dia dengan gambar-gambar Sehingga sebagai guru nanti saya akan memberikan media pembelajaran Sesuai karakteristik siswa saya masing-masing Sesuai keinginan siswa saya masing-masing Selain itu refleksi dari saya yaitu Setiap anak lidi perkembangannya berbeda-beda Misalnya kita menanam benih padi dalam satu lahan yang sama Pengelolaan yang sama Pupuk yang sama Tapi akan ada nanti benih padi yang tumbuhnya tidak akan maksimal Nah bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut Yaitu dengan bagaimana kita tetap memperlakukan siswa tersebut dengan maksimal Mungkin itu saja refleksi dari saya Dan kesimpulan dari saya tentang modul satu ini Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh